Halo semuanya guys, kembali lagi bersama saya ya di kasus kali ini yang sempet viral kemarin ya. Jadi baru-baru ini tuh ada berita soal pria Malaysia yang dievakuasi waktu ngedaki Gunung Efres. Dan marak gitu beritanya karena emang heroik banget jasa guide-nya yang evakuasi si pria ini di dead zone-nya Gunung Efres. Cuman memang akhirnya jadi masalah itu, katanya dia itu kagak ngasih apresiasi ke guide yang evakuasi dia dan malah cuma say thank you ke pihak asuransi dan juga sponsornya dia. Karena kan ceritanya influencer juga gitu ya. Tapi yang mau gue bahas disini tuh sebenernya bukan dia. Ternyata memang kasus Efres ini ada lumayan banyak lah di apa ya bisa dibilang di waktu-waktu sekarang ini. Dan yang gue pengen bahas adalah satu evakuasi atau kejadian evakuasi lain yang cukup mirip. Yang kejadian di tanggal 18 bulan Mei kemarin di tahun 2023. Jadi di tanggal segitu ada seorang pendaki wanita asal Cina yang udah kejebak sendirian di dead zone-nya Gunung Efres. Yang akhirnya itu diselamatin sama dua orang pendaki asal Cina juga. Yang dibantu sama dua orang guide atau serpa yang ngedaki bareng orang-orang ini. Karena kan satu orang biasa satu serpa gitu ya. Tapi gak sampai disitu doang ya. Yang jadi isu lain disini tuh kejadian setelah si wanita ini selamat. Jadi masih beruntun lagi itu kejadiannya. Karena katanya dia tuh gak mau ngelunasin biaya penyelamatan yang seharusnya itu dia bayarin ke guide yang nyelamatin dia. Gimana cerita lengkap soal kejadian ini? Dan dead zone Efres itu apa? Dan gimana ending dari konflik ini? Kita bahas setelah intro. Let's begin the case guys. Oke kita ngomongin pendakian Efres ya. Kayaknya udah gak aneh ya ngedengar pendakian ke gunung tertinggi di dunia ini. Apalagi zaman sekarang udah banyak foto-foto yang kesebar di sosmed. Dan bisa dengan mudah gitu ya kita lihat kayak gimana sebenernya proses pendakian Gunung Efres. Nah tapi sebenernya pendakian Efres tuh udah jelas pasti banget gak gampang. Dan di video-video dokumenter soal Gunung Efres juga kita bisa lihat segimana sulitnya ngedaki gunung yang isinya itu cuma salju, es sama batu-batuan dan dari ketinggian yang luar biasa tinggi yang oksigennya juga tipis banget. Dan kesulitan naik ke Gunung Efres ini juga gak cuman waktu ngedaki. Tapi dari masa persiapannya pun juga udah ribet banget sebenernya. Dari mulai secara fisik harus disiapin, lu itu harus bener-bener kuat dan udah terbiasa sama yang namanya pendakian gunung, panjat tebing dan juga kebiasa sama yang namanya udara super dingin dan oksigen yang nipis banget. Dan tentunya kondisi fisik yang prima juga ya memang bukan cuman masalah otot doang yang kebiasa sama olahraga berat. Ngedaki Gunung Efres juga memang butuh yang namanya penyesuaian seluruh badan loh. Jadi harus kuat semua-mualnya. Karena emang ketinggiannya itu gak main-main dan bahkan lu juga harus sekitar berminggu-minggu lah atau bahkan sampai 2 bulan buat tinggal di base camp kaki gunungnya. Supaya terbiasa sama kondisi oksigen di sana yang emang lebih tipis dibandingkan kayak kita-kita yang tinggalnya di perkotan atau di dataran rendah. Nah dari yang gue jelasin barusan udah jelas bukan main-main juga ini persiapannya untuk bisa naik Gunung Efres dan emang harus mateng banget semuanya sebelum bener-bener bisa naik. Apalagi menuju summit ya. Nah tapi dari segala situasi dan kondisi yang ada di atas gunung pasti ada aja sesuatu di luar dugaan yang pastinya kejadian. Dan ini tuh dialamin sama seorang pendaki wanita umurnya 50 tahun asal Cina yang bernama Liu Chunyin. Nah karena di tanggal 18 mali kemarin dia tuh ditemuin kejebak sendirian di ketinggian 8.400an mdpl dan tas karriernya dia itu nyangkut di tali pegangan yang ada di jalur tempat dia terkapar. Dan seperti yang gue bilang di intro si Liu ini tuh kejebak di dead zone yang notabene-nya itu area yang udah mau sampai puncak. Tingkat oksigennya udah rendah banget dan suhunya di sana juga bisa sampai minus 30 derajat Celcius. Makanya area itu disebut sebagai dead zone. Karena emang udah susah banget buat nyelamatin orang yang kejebak di sana. Karena memang bisa ngebahayain nyawa pihak penyelamatnya sendiri. Dan perdata di tahun ini aja itu udah ada 12 orang meninggal di Everest jadi beneran bukan main-main. Ini bahayanya khususnya di daerah dead zone-nya. Nah jadi si Liu ini itu tuh ditemuin sama seorang pendaki pria asal Cina yang bernama Fang Chiangtau yang lagi ngedaki menuju puncak sama Sherpanya namanya Lakpugelu. Di sekitar jam setengah sembilan malam. Jadi sedikit informasi juga ya Sherpa itu julukan buat guide asal suku Sherpa yang tinggal di daerah Nepal. Terutama di daerah pegunungan. Dan waktu ditemuin di sana keadaannya si Liu ini tuh udah parah banget. Dari mulai sendirian doang tanpa Sherpa yang mandu dia karena Sherpanya cita kepencar sama dia. Terus mukanya udah ketutup es. Salah satu tangannya itu juga udah hitam. Karena udah frostbitten. Dan udah gitu tabung oksigennya dia juga udah kosong. Dan setelah cukup kaget dengan yang namanya ngeliat orang sekarat di tempat dan kondisi cuacanya yang sangat ekstrim si Ivan ini itu langsung bikin keputusan buat ngebawa turun si Liu. Padahal dia sendiri itu udah gak jauh lagi buat sampe summit atau puncak Everest. Jadi dia lebih milih aksi heroik ya. Dimana dia lebih baik nyelamatin orang dibanding dia ngelanjutin perjalanannya. Padahal kan udah bayar gitu ya. Dan tapi karena memang bawaan ke Everest itu kan udah pasti banyak banget dan berat banget. Dan ditambah lagi si Liu ini juga udah gak bisa jalan sama sekali. Jadi harus digotong bareng-bareng berdua di medan yang udah susah banget. Dan kalau lengah dikit aja itu bisa masuk jurang gitu ya. Terus mati juga bersama-sama gitu. Makanya mereka berdua ini itu cuman bisa ngebawa si Liu sekitar 200 meter dari tempat awal. Dan disitu tuh udah mulai subuh juga. Jadi bisa kebayang gimana perasaannya ini orang berdua setelah berjam-jam ngangkat orang yang kapan aja sebenernya bisa meninggal. Nah tapi mereka yang udah kecapaian ini itu kebetulan banget ketemu sama rekan mendakinya si Fan yang lain. Pria asal Cina juga. Yang namanya itu Xie Ruxiang. Yang lagi memang mau muncak juga sama Sherpanya yang bernama Pam Chiri. Nah mereka akhirnya minta bantuan ke si Xie dan juga Sherpanya. Yang memang terkenal punya fisik paling kuat diantara Sherpa-Sherpa lain. Jadi ini kayak masternya Sherpa gitu si Pam Chiri ini ya. Jadi ada secara harapan lah bisa dibilang. Karena memang makin banyak orang yang ngebantu untuk evakuasi si Liu ini. Dan ya keduanya juga berkeputusan untuk tidak melanjutkan perjalanan untuk nyampe Summit Everest dan lebih milih untuk ngebantu si Liu. Nah tapi sayangnya disini tuh ada cekcok sebenernya diantara mereka. Karena Sherpanya si Xie ini tuh gak mau nge-evakuasi si Liu. Karena sebagai guide yang tiap hari kerja disana gak semua dari mereka tuh mau buat nge-evakuasi orang yang ada di Dead Zone. Yang sebenernya cukup masuk akal juga. Karena keselamatan dia sama customer-nya kan adalah prioritasnya dia gitu. Sedangkan kalau dia milih buat nge-evakuasi orang yang gak dikenal nyawa yang jadi taruhan itu kan jadi makin banyak. Karena emang cukup kecil kemungkinannya untuk selamat juga gitu. Tapi ini orang tuh gak nyerah dan ninggalin si Liu gitu aja sebenernya. Karena setelah berdebat beberapa lama Sherpanya dia ini akhirnya setuju buat ngebawa si Liu turun ke Camp C4 yang ada di bawah. Dengan imbalan sebesar 10.000 USD lah. Jadi tawar-tawaran tuh lagi dingin-dingin tawar-tawaran duit gitu ya. Dan akhirnya mau dan ya udah dibawa turun gitu. Jadi intinya abis dijanjiin duit 10.000 USD atau sekitar 150 juta Sherpanya tuh setuju buat ngebawa turun si Liu ke Camp C4. Karena memang dari data yang gue cari-cari ya Fisherpa buat nge-guide satu orang itu sekitar 8.000 sampai 10.000 USD. Jadi anggapannya kayak nge-guide satu orang lagi gitu waktu itu. Dan walaupun 4 orang ini gagal buat summit alias sampai ke puncak beruntungnya di jam 4 paginya mereka itu bisa sampai ke Camp C4. Dan si Liu juga bisa bertahan hidup sampai ke Camp dengan bantuan dari tabung oksigennya si Ye. Dan kalau kalian bingung kenapa si Liu ini bisa ditemuin sendiri tanpa Sherpa atau guide seperti yang tadi gue bilang ya sebenernya dia ini tuh ngedaki sama Sherpa yang namanya Lakpa Pemba. Tapi sialnya mereka ini tuh gak tau gimana caranya akhirnya bisa kepisah dan akhirnya si Liu ini kejebak dan perlengkapannya dia itu nyangkut karena karabinernya itu stuck dan gak bisa dibuka. Jadi makanya dia nyangkut sendiri. Sherpa-nya si Liu sendiri itu baru nemuin dia setelah paginya dikontak kalau kliennya dia itu nyangkut dan udah berhasil dievakuasi di subuhnya. Nah, berita evakuasi ini itu kan pasti mulai kesebar dari mulut ke mulut ya. Dan media-media internasional juga jadi pada ngeberitain hal ini. Dan dari berita yang ada di media-media akhirnya ini tuh jadi hits banget di sosmednya Cina alias Weipo ya. Bahkan sampai trending berhari-hari disana. Padahal berita soal pendakian Gunung Everest tuh sebelumnya gak pernah jadi trending atau naik banget gitu. Tapi kali ini karena ceritanya ada dua orang pria yang batal muncak karena nyelamatin nyawa pendaki lain akhirnya jadi trending. Karena memang aksinya ceritanya kan herot banget. Udah buang duit ratusan juta tapi rela gak naik ke summit Everest demi nyelamatin orang gitu. Karena emang selain dari soal gagal ngedapetin pengalaman muncak di gunung tertinggi di dunia dua orang ini tuh sebenernya udah keluar sekitar 57 ribu US dollar atau sekitar 850 sampai 900 juta rupiah guys. Gue training sampai ngebiayain peralatan dan sampai ke semua-muanya untuk bisa naik ke Everest-nya itu sendiri. Jadi bisa dibayangin lah segimana mahalnya persiapan dan akhirnya yaudah buang itu duit semua untuk nyelamatin nyawa pendaki lain yang menurut mereka itu lebih penting dibanding mereka naik ke summit Everest gitu. Nah tapi isu ini sebenernya tuh gak berhenti sampai di aksi heroiknya si Van sama si Cie doang. karena begitu semuanya udah selesai sosmed Weibo tuh jadi rame lagi setelah ada informasi kalau si Liu itu gak mau ngebayarin fee evakuasi. Dan dia itu cuma ngasih tip sebesar 1.500 US dollar atau sekitar 20 jutaan. Sedangkan patokannya di sana tuh biasanya tipnya itu di angka 1.800 USD. Dan ini tuh jadi hashtag trending yang intinya wanita Cina gak mau ngelunasin biaya evakuasi. Yang juga dikonfirmasi sama si Van yang bilang kalau dia tuh emosi karena pas dia udah sadar dan pulang dia tuh gak mau ngebalikin full biaya evakuasi 10.000 USD yang udah ditalangin dulu sama si Van dan si Cie ini dan cuman ngebalikin sekitar 4.000 USD atau sekitar 60 juta. Jadi intinya dia tuh pas mau balik tiba-tiba yaudah balik aja gitu gak mau ganti duit gak ada terima kasihnya juga dan gak ada ngomong apa-apanya. Padahal kan udah hampir mati ya dan diselamatin gitu ya dan udah nalangin duit 150 juta juga gitu dan si Van juga bilang kalau si Liu ini tetep kayak gitu yaudah ambil aja itu duit 10.000 USD gak perlu lo bayar lagi ke gue karena attitude-nya kayak gitu jadi mendingan gak usah bayar lagi gitu dan sama kayak di negara kita netizen China tuh juga kan sebenernya ngeri-ngeri gitu ya karena di berita tuh udah dilihat sama 370 juta orang lebih untuk masalah ini dan komen-komennya bahkan sampe bilang kalau lebih baik dimana si Liu ini dibalikin lagi aja ke dead zone gitu ya biar mati kan tuh ya disana terus ada juga yang komen kalau sampe ada penggalangan dana buat ngebalikin dia tuh ke dead zone lu bayangin ya tapi kalau Liu nya gak mau juga gimana dibalikin ya sebenernya gue sih ingin juga ikut-ikut donasi yang penting ini orang emang juga gila ya mending emang mati ya pada saat itu ya jadi emang udah segila itu sebenernya berita ini di China karena justru viralnya bukan karena heroiknya aja tapi karena justru ada orang China ini yang brengsek dan tidak mau bayar biaya penyelamatan dirinya sendiri gitu tapi kalau kita pikir-pikir lagi pakai kepala dingin dan dari sudut pandang yang cukup netral ya sebenernya kasus ini tuh cukup ngebingungin karena satu ya si Ivan sama si Ye itu maksa para Sherpa itu buat ngeevakuasi si Liu di dead zone yang literally dead zone dan minim banget kemungkinannya untuk mereka tuh bisa nyelamatin si Liu terus kedua mereka tuh ngejanjiin bayaran 10 ribu dolar ke Sherpanya si Ye yang waktu itu awalnya gak mau sebenernya untuk ngeevakuasi jadi kan sebenernya kayak mereka yang mau ngebayarin biaya evakuasinya juga sebenernya kalau dilihat dari sudut pandangnya netral gitu ya tapi kalau gak dievakuasi pun ya sebenernya pasti nyesel seumur hidup juga lah kalau ngeliat orang sekarat di depan mata terus mereka malah muncak dan happy-happy gitu apalagi satu kebangsaan gitu kan dan dari sisi si Liu sendiri juga sebenernya kan bisa baik-baik juga ngasih penjelasan ya kalau misalnya dia gak bisa bayar atau gak punya duit mungkin kan ya bukannya memang malah cuek dan cabut aja gitu tanpa ngomong apa-apa kan bisa curhat aja kan sama-sama orang Cina ya jadi maksud gue ya nanti cicil aja gitu pas udah nyampe negaranya sendiri gitu gak usah ribut gitu maksud gue makanya ini jadi perdebatan netizen-netizen Weipo yang juga akhirnya ngemasalahin kalau gak bisa bayar ya udah gitu tapi ya harus bilang makasih juga lah dan kalau masalah nyawa ya mau gimana juga harusnya bisa diusahain gitu kan sebenernya duitnya pake apa ya peleter kayak gitu ya atau pake kredifu kan juga bisa gitu ya secara sampai kesana aja udah pasti abis ratusan juta gitu ya harusnya menurut gue pasti si Liu ini direkeningnya juga ada ratusan juta lagi gitu gue yakin gitu gak mungkin duitnya abis cuman gara-gara naik e-press gitu kan makanya karena ini tuh udah jadi gede banget dan bullying ke Liu ini juga jadi parah banget sampai di doxing di cancel ini orang ya si Fan sama sisi itu akhirnya bilang kalau yaudah ini tuh cuman masalah yang kejadian waktu itu dan yang penting si Liu nya itu udah selamat dan cyberbullying yang udah di tahap sebesar itu harusnya berhenti karena mereka udah seneng lah bisa nyelamatin si Liu walaupun yang namanya netizen kalau udah kesel ya tentunya pasti aja gak ada juga abisnya tetep aja disikat mulu gitu ya walaupun memang beberapa minggu setelah kejadian ini media-media nasional Cina kayak nbd.com itu bilang kalau di tanggal 7 Juni si Liu ini sempat pergi ke Changsa buat nemuin si Fan dan si Xie di pertemuan tertutup buat say thank you ke mereka dan mungkin curhat ya abis duitnya gitu si Liu juga katanya katanya mungkin udah usaha segimana mungkin ya itu juga katanya ngebawa uang sebanyak 12.800 USD lah buat ngegantiin uangnya si Fan sama si Xie tapi mereka nolak walaupun ya ini baru asumsi ya gak tau di kenyataannya gimana mau dibayar atau enggak dan artikel lokal Cina lain juga sebenernya ada yang ngeberitain kalau sebenernya alasan si Liu gak ngasih apresiasi ke si Fan sama si Xie itu karena dia tuh introvert dan dia juga sebenernya gak bisa ngebayarin balik biaya evakuasinya karena kerjaannya dia tuh cuman pegawai kantoran biasa yang padahal kalau pegawai kantoran bisa sampai kayak fresh sih arusnya gaji udah gede banget atau nabungnya setidaknya keras banget gitu ya jadi sebenernya kondisi aja sih miskommunikasi aja yang bikin ribut ini dan kasus ini juga selesai sebenernya setelah pihak agensi pendakian Kai Tu Mountain Ring yang ngebawa si Liu juga kabarnya udah ngelunasin semua biaya evakuasinya si Liu ini karena itu bagian dari tanggung jawabnya Sherpa yang bisa dibilang gagal untuk ngelindungin si Liu dan naikin dia ke puncak dan selamat lagi ke bawah dan di tanggal 10 Juni kemarin mereka sama si Liu nya sendiri juga udah bikin surat terbuka pakai bahasa Mandarin tentunya yang intinya bilang kalau mereka berterima kasih banget sama 4 orang yang udah nyelamatin si Liu dan yang ada di internet sebelumnya tuh cuman rumor aja intinya semua sudah diselesaikan dengan baik-baik dan intinya sudah kelar gitu masalahnya nah lu percaya yang mana? silahkan tapi kalau misalnya lu punya pengalaman sendiri di Everest ya karena temen gua sih ada yang mau sok naik 7th Summit tapi langsung first summitnya tuh Everest pulang sih naik helikopter ya gua liat ya sebelum nyampe ya jadi kalau misalnya kalian punya kenangan di Everest boleh banget tulis di kolom komentar karena mungkin ya minggu depan gua mau naik Everest juga gitu karena gua sih udah siap gua udah latihan sekitar 2 tahun lah buat naik ke Everest gua juga mau challenge diri gua sih naik ke Everest gak pake tabung oksigen mati kali ya kalau gitu ya tapi yaudahlah terima kasih semuanya sudah nonton sampai akhir untuk melihat kasus Everest ini yang gua rasa memang sebenarnya banyak banget kasus-kasus kayak gini di Everest cuman yang baru kebuka di China aja kan netizen China juga gede banget dan kebetulan crowd China tuh memang banyak banget di Nepal karena juga cukup dekat ya secara daerah ya jadi itu aja yang bisa gua sampaikan kalau misalkan punya pengalaman-pengalaman lain silahkan drop di kolom komentar terkait dengan naik gunung ya dan sampai jumpa di video selanjutnya karena masih banyak kasus-kasus yang seperti ini tuh ya sebenarnya masih banyak so see you on the next case guys I lost myself I waited still for a glimmer to arrive I know it will inilah jenis-pengalaman yang lumayan